Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Riko Triputra Bayuwaas Mbak Riko, bagaimana kabar hari ini? Sehat, sehat, bagus Alhamdulillah Mbak Riko, terima kasih sudah mau hadir di Studio 1 Tribun Medan Tidak jauh lah orang Medan kan sebenarnya Ya kan dekat juga, restoranmu di samping sini juga Tribuners, nanti saya akan berdiskusi bersama Mbak Riko terkait Bagaimana kemudian beliau memastikan diri untuk kemudian berlaga di pemilihan Wali Kota Medan Di tanggal 27 November mendatang Paling tidak hari ini sudah ada 3 pasangan calon Betul Bang Riko akan berlaga bersama Bang Zakiuddin Haraham Kemarin Tribuners Bang Zakiuddin sudah kita hadirkan di Jumpa Tengah Hari ini giliran calon Wali Kota Tapi sebelum ngobrol sama Bang Riko Saya ingatkan Tribuners untuk terus mengambil informasi terkini kami Melalui 2 platform yang kami hadirkan setiap harinya Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap hari Dan ada tribunmedan.com Yang memberikan informasi terkini terkait Sumatera Utara, Medan Khususnya daerah 33 kabupaten lainnya di Sumatera Utara Lalu ada berita nasional dan internasional Terus update juga informasi terkini terkait pelaksanaan PON kita Yang akan berakhir di tanggal 20 nanti Mbak Riko 3 pasangan calon Berarti lawan 2 lagi nih Ada 2 pasangan calon Bagaimana kesiapan kita? Saya rasa saya senang ya Dimana 33 ini akan membawa gagasan tentunya Pasti kan ini akan kita bisa bicara tarung gagasannya Dan ini saya juga berharap bahwasannya pemilu kita kali ini adalah Bicaranya untuk mencerdaskan masyarakat Kota Medan tentunya Dan tentunya beliau-beliau ini saya bisa bilang ya tentunya sahabat-sahabat semua Dan juga saya bilang mereka lah insya Allah mudah-mudahan inilah yang terbaik yang kita miliki Dan punya kesempatan untuk bisa dipilih oleh masyarakat luas di Kota Medan Saya rasa inilah kesempatan masyarakat Medan untuk bisa menilai dan memilih calonnya yang menurut mereka Paling pas Paling pas Untuk Kota Medan Tribunan Bang Riko ini kemarin diusung 8 partai ya Pak? 8 partai Nasdem Karena Bang Riko selain calon wali kota juga Wakil ketua ya Pak? Wakil ketua DPW Partai Nasdem Wakil ketua DPW Partai Nasdem Lalu ada Gerindra Ada PAN PKB PSI Perindo Demokrat Dan Golkar Hampir semuanya nih diborong sama Bang Riko Nah tuh proses kemarin Bang Sampai 8 partai ini kemudian menentukan sikap Bahwa nih Riko Waas nih yang akan menjadi kemudian calon wali kota yang diusung Berdampingan dengan Bang Zaki Bang Zaki itu Gerindra ya Pak? Gerindra Dari Gerindra Lalu bagaimana proses kemarin sampai kemudian ada 8 partai ini yang kemudian menentukan sikap untuk mendukung Dan mendaftar kemarin di KPU Bang? Tentu berkomunikasi ya Karena kan kami melihat ini adalah rekonsiliasi yang sangat baik diantara setelah Pilpres ya Pilpres ini kan 3 pasang calon kemarin ya Yang agak hangat lah Hangat lah ya Terus kan partainya masing-masing Hangat menuju mendidih lah gitu ya Tapi kan hangat-hangatnya ya akhirnya selesai dengan baik Selesai dengan baik Ada 1, 2, dan 3 Nah di sini formulanya ternyata 1, 2, 3 ini semuanya Bang Di dalam koalisi yang kami bentuknya Dan mencair Mencair Yang kemarinnya Pilpres Tidak Gerindra sama Nasdem Seberangan Hari ini sepaket nih Sepaket dan juga Ternyata berkomunikasinya itu Dari masa ke masa Sewaktu kami di jaring itu ya Ternyata lentur sekali gitu loh Memang sudah selesai Pilpres sudah selesai Selesai gitu Kita akan bicara tentang bagaimana Kota kita sekarang ke depan Karena kalau dipilih presiden Ya kebijakan yang luas Lalu di tingkat daerah Di kota Medan Nah ini kan penting kan Ada kesepahaman gitu ya Bang Ada kesepahaman Bahwasannya pas lah Ya udah kita Mencocokkan diri gitu ya Dan begitu kita komunikasi Mungkin para partai juga menilai Sepertinya pas untuk kita Lakukan koalisi ini Terus itu terjadi secara natural Bangi In Jadi gak ada sesuatu yang dibuat-buat Tapi terjadinya secara natural Tentu tribuners kan Ada tiga pasangan calon Ada tiga pasangan Termasuk Bang Riko Tentu tribuners juga bertanya nih Kalau ini peranyaan Bang Riko ini gimana Bang Riko ini lahir dimana sih Bang Riko ini asli produk Medan Atau Sumatera Utara atau gimana Made in Medan Made in Medan ya Bang Made in Medan Lahir saya di Medan 5 Juli 1986 Saya SD di Medan di SD Harapat SMP-SMP 1 Tapi ya udah yang asam kumbang SMA-nya SMA 2 Tapi saya berkuliah memang betul di Jakarta Berkuliah di Jakarta Lalu pulang lagi ke Medan Ya orang Medan lah ini ya Bang Ya itulah pula kan Apalagi cerita Jadi tribuner sudah dapat jawaban langsung Jadi jangan kalian tanya lagi Siapa nih Riko Asya Boleh di cek nanti ke sekolah Boleh cek nanti ke sana Ada yang kenal ini Lah terus kok bisa lah abang kemudian Memutuskan untuk ke dunia politik Dunia politik ya 86 tuh masih mudah lah ya Bang 38 38 belum tembus 4 lah ya Belum Jadi sebenarnya tahun 2011 Itu udah pas ke kuliah itu Dan segala macem Saya itu sebenarnya masuk Nasdem duluan Oke Tapi saya masuk di kantor beritanya Nasdem Pada saat itu ada Nasdem itu bikin kantor berita Tapi sekarang udah gak ada Saya masuk di sana Nah disitulah saya belajar Belajar jurnalistik Belajar tata layout Segala macem Karena dulu kan Saya itu basicnya Graphic designer saya Jadi kenal-kenalan dengan para wartawan Bicara-bicara tentang isu Yang ada di dunia politik kita Disitulah belajar Ternyata Awalnya dari Mungkin hobi desain lalu ke medianya Nasdem itu ya Nah itu tertarik Menarik ya Tentang politik ini ternyata segini Kita dulu mungkin di luar Masih mahasiswa itu kan kelihatannya Wah politik itu begini Begitu Ada yang apatis Ada yang terlalu berpikir politik begini Ternyata begitu masuk ke dalam Oh ini mulai berbeda ya Ternyata ada pelajaran-pelajaran Ada legislatif Ada eksekutif Ada yudikatif Dan lain sebagainya Kan itu belajar pada masa belajar Itu berarti Medio 2005-2006 mungkin ya Pak Apa itu? Waktu Tertarik ke dunia politik itu Oh itu 2011 2011 2011 2011 Benarnya Berarti selesai kuliah lah itu ya Selesai kuliah lah Lalu saya kerja Apakah ada usaha sendiri Pulang Ya tetap berusaha biasa Nah masuk politik lagi kembali Tahun 2020 Secara serius itu? Secara serius Jadi anggota parpol disitu Anggota parpol Jadi wakil ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara Disitulah betul-betul berajar Dan melihat Secara utuh Beginilah Perpolitikan kita sekarang Tapi kita memang melihatnya di Sumatera Utara ya Maksudnya Ini bisa menjadi pelajaran kita Dari daerah Dan kita bisa melihat juga nanti Ke tingkat nasional Seperti apa Tapi disitu Saya merasakan Ada passion yang betul-betul Kami rasakan Senang masuk Di dalam Ruang politik kita Nanti disini Mungkin Apa yang kemudian Paling menarik Bagi abang Ketika menjadi politisi Secara utuh misalnya Apa sih yang paling Yang paling Apakah kemudian bisa Merubah kebijakan Atau membuat polisi Atau Ya tentang niat baik Karena Kami diajarkan Pak Surya itu Adalah membawa gagasan kalian Untuk bagaimana nantinya Menjadi manfaat Untuk banyak orang Nah disitulah Kebijakan-kebijakan Kita dilatih Pikiran-pikiran Dan gagasan kita ini Agar nantinya ke depan Setiap orang yang Dicetak dari partai politik ini Harus bisa membawa gagasannya Dan diberikan Kepada masyarakat Dan masyarakat mendapatkan Benefitnya Dapat manfaat Dari pikiran-pikiran kita Ya Jadi di dalam itu Kamilah dilatih Untuk benar-benar Bisa mempelajari Bagaimana berpolitik Bagaimana nanti Masuk dalam rangka Pilpres Masuk pilek Dan lain sebagainya Nah fungsinya kalian Untuk dipilek ini Seperti apa Fungsi kalian dipilpres Seperti apa Bagaimana Mempromosikan Presiden Dan lain sebagainya Nah Inilah yang kita pelajari Dan kemarin itu Abang di ketua Aku lupa ya Ketua apa gitu bang Ada organisasi Oh iya Saya partai Saya partai Saya partai Saya ketua DPW Garpu Sumatera Utara Gerakan Restorasi Pedagang Dan UMKM Oke Jadi salah satu Saya partai Dari partai Nasdem itu Ada namanya Garpu Nah itu Bidangnya adalah Bagaimana Pengembangan UMKM Tentang Permasalahan legalitasnya Perlindungan UMKM Dan juga bagaimana Mengekspansi UMKM itu Biar naik kelas Jadi Nah itulah salah satu Saya yang dimana Kami pikir bahwasannya UMKM ini adalah Sebuah Metode Ekonomi Yang dimiliki oleh Masyarakat Dan sebenarnya Ini sangat baik Kalau misalnya bisa dikelola Baik secara profesional Oleh masyarakat ya Karena ini bisa menambah Income mereka juga Sebenarnya Nah Waktu masa covid itu kan juga Bang UMKM yang kuat UMKM yang kuat Dan bahkan menjaga Agar kita tidak Kolapsi Tingkat perekonomian kita Kita juga masih terjaga Karena keberadaan UMKM UMKM tadi Ya benar bang Kita lihat bagaimana Kemudian perusahaan besar Restoran yang besar Kolapsi Gak mampu dia Tapi justru saat covid Ya UMKM yang Ya inilah yang harus Kita jaga juga Artinya Ini bisa menambah Income bang Untuk masyarakat Beberapa pikiran-pikiran Kami juga nanti Kedepan yaitu Bagaimana Setiap keluarga itu Bisa menambah Income nya Mungkin melalui UMKM juga Nah kita tidak menarik Orang yang Bekerja secara Pakai UMKM Misalnya Ya harus pindah Jadi UMKM ya tidak Tapi Di dalam keluarga itu Mungkin ada yang bisa Menambah Paling tidak Ada-ada Penguat lah Di keluarga itu ya bang Betul Bang Rico Kemarin Saya search sedikit Di instagramnya abang Semobil itu sama Pak Suryapalo Siap Rasanya kalau Enggak dekat-dekat amat Susah kali ya Mau satu mobil Kebetulan Ada yang bilang Apa keponakan beliau Benar Kalau saya bilang enggak Berarti saya harus Mau dicorek dari kakan Keponakan beliau Iya betul Hubungan dekannya Apakah ibu atau ayah Ibu Ibu Jadi Pak Surya itu Nomor 4 Ibu saya nomor 5 Oke Berarti Keponakan langsung ya bang Langsung Oke Bang Kemarin sudah Sudah daftar Sudah daftar Mungkin di tanggal 22 dan 23 Nanti akan ada Penetapan Pasangan calon di KPU Kemudian mungkin Nanti rangkaiannya Penetapan Nomor urut Sejauh ini bang Persiapan apa nih Yang abang lakukan Bersama tim nih Untuk kemudian Paling tidak kan masyarakat Mesti tahu nih bang Dan rasanya Tiga calon Wali kota Yang akan Berkontestasi Hari ini Adalah Nama-nama baru Yang agak seger lah Ya Nah untuk abang sendiri Bagaimana kemudian Proses menuju Keponetapan Lalu kampanye Nanti Apa yang sudah Abang dan tim lakukan nih Ya kalau tim kan kita harus Dari struktur partai Partai itu menyatukan Anggota-anggotanya Dimana kita bikin struktur tim pemenangannya Dan juga kita harus Melakukan pendataan juga Siapa-siapa yang menurut kita Daerah-daerahnya butuh kita Kami kunjungi Dan juga pasar marketnya Untuk pasangan ini Pasangan marketnya itu Dimana itu Mapping kita sudah lakukan lah Ya bang ya Jadi mappingnya artinya Kita kan melihat demografi juga Gitu kan Dengan kota medan yang heterogen ini juga Nah kita melihat Porsi mana yang harus diambil Riko Porsi mana yang harus diambil Jaki Nah Riko nanti di posisinya dimana Itu kan juga Tim akan selaraskan juga Dengan itu Karena Ini kan bagian dari kampanye kita juga Untuk membuat frekuensi yang sama Karena kan Tidak mungkin juga kita Berpolitik dan juga berkampanye itu Salah Salah menyatukan frekuensi juga gitu Mesti Senada dan seirama Senada dan seirama Untuk mencari Konstituen-konstituennya ini Nah saya rasa Ini sedang dipersiapkan dengan tim Dan kita makin lama Makin Apa namanya Intens gitu bang ya Intens ya Dan ya pertemuan-pertemuan kita Betul-betul Full sekali Nah syukurnya Karena memang tim juga menyiapkan Itu rundown dengan Cukup padat juga Termasuklah kemudian Tim nanti akan mengelola Visi dan misi apa Yang kemudian akan Dibawa oleh Riko Wasi dan Jaki Yudina Tentunya yang Yang paling penting adalah Visi-misi yang dibawa ini Adalah benar-benar yang betul-betul Mengena kepada masyarakat Masyarakat butuh Betul Karena yang paling masyarakat butuh itu kan Ya adalah hal yang paling mendasar Sebenarnya Tidak jauh-jauh mereka permintaannya Sebenarnya Gak ada yang masyarakat bilang Pak kayakan saya hari ini kan Layanan dasar sebenarnya Yang mereka butuhkan hari ini kan Betul Lalu Bang Riko Tentu masa transisi akan terjadi nanti Dari Wali kota yang hari ini Bapak Bobi dan Pak Uliya Ke Wali kota yang baru Lalu kita bisa lihat Bang hari ini banyak sekali program Yang sedang dilaksanakan Pemerintahan kota Medan hari ini Beberapa proyek infrastruktur Yang Kemarin Sangat besar mungkin Ada beberapa titik Tentu harus ada komitmen dong Dari Kepala daerah terpilih nantinya Untuk kemudian melanjutkan Karena Rata-rata proyek ini kan multi-yards nih Bang Nah seperti apa Bang melihat ini nih Proyek yang Mesti dilanjutkan nanti Kan ini legacy orang lain Yang harus dilanjutkan Gitu kira-kira Bang Kalau saya intinya Legacy ini adalah tentang Bukan berbeda orangnya Tapi kan sama-sama Kepala daerah kota Medan Itu sama legasinya Artinya Walaupun berpindah Tangan Kewajiban kami adalah Menciptakan Sustainability Dari tahun ke tahun Dari Kepemerintahan ke pemerintahan Artinya apa Kami harus memastikan Apa yang sudah dijalankan Itu harus diselesaikan Fungsinya apa Biar masyarakat yang Mendapatkan benefitnya Jangan kita hentikan Malah nanti Masyarakat yang mendapat Dampak negatifnya Jadi kami Pemikiran kami adalah Bagaimana hal-hal yang sudah dibangun Ini ke depan Harus kita selesaikan Baru kita bicara tentang Apa lagi yang harus kami Benahi nanti ke depannya Nah ini Ini salah satu yang Menjadi komitmen kami Tentunya Sudah pernah Sudah pernah Bertemu langsung ke Pak Bobi Lalu ada diskusi terkait Keberlanjutan pembangunan Di Kota Medan Ya bertemu secara Normatif saja lah ya Maksudnya bertemu di Acara-acara kan Tapi Kalau saya Membacanya adalah Ini prinsip di Kami sendiri ya Yaitu Harus bisa Menyelesaikan Kedepannya Jangan membuat PR tambahan Yang sebenarnya Malah mengganggu Kalau mangkrak nanti Malah Apa ya Akhirnya kita tidak Tidak bertanggung jawab Menjadi kepala daerahnya Dan akhirnya kita malah Lari dari Permasalahannya Nah kita Kita bisa Bisa lihat lah Bang Di era kepemimpinan Pak Bobi dan Bang Aulia Hari ini Ada banyak Dana dari pusat Yang kemudian Membantu APBD Kota Medan Dalam konteks Pembangunan infrastruktur Tadi kenapa Saya juga Tanya Bang Kok bisa semobil Sama Pak Surya Palu Rasa-rasanya Kita perlu Koneksi yang kuat Dengan Jakarta Supaya Saya yakin dan percaya APBD kita Tidak akan mencukupi Bang Untuk kemudian Melakukan progres Pembangunan infrastruktur Secara Berkesinambungan Tentu harus Ada jejaring Yang kemudian Memperkuat kita Di tingkat nasional Sudah ada komunikasi Ke Bang Dengan Pak Surya Palu Untuk kemudian Memproyeksikan Medan ini mau kemana sih 5 tahun ke depan Ya tentunya Kalau kemarin ya Kita bicara Sebagai keluarga Ya Pak Surya itu Men-support Artinya secara moral ya Secara moral Beliau bilang Ini Kota tempat saya Besar Ya Artinya Itu udah menjadi Signal bahwasannya Saya harus bekerja Saya harus bekerja Sebaik Ada pesen Pesen yang Dia sampaikan Secara tersirat Artinya kan Ada Dia bilang Dia saya harus membuat Sesuatu yang terbaik Artinya Artinya Tidak boleh Hal Kalau misalnya Kita udah dipercayakan Disini malah bikin rusak Ini kan malah Mempermainkan Nama baik ya Tapi terlepas dari situ Tentunya Ada pun Pak Surya Dan Perangkat Partai Nasdem Lainnya Kami tetap berusaha Ke lini manapun Untuk bisa Berfokus Bagaimana cara Membantu Kota Medan ini Bisa naik Tingkatannya Dan bisa running RPM tinggi Kalau misalnya Kita mengejar Pembangunannya Nah artinya kan Betul-betul Ada dan tiada pun Partai Nasdem Kita harus benar-benar Benar-benar Mengerjakannya Secara serius Kita harus benar-benar Bisa berjaring Naik terus ke atas Adanya Partai Nasdem Tentu sangat membantu Dan kami bersyukur Untuk itu Dan juga nanti kami Tentunya Bang Jaki Dengan Partai Gerindra Juga akan berkomunikasi Secara langsung Dimana Pak Prabowo Adalah ketua umum Partai Gerindra Dan Presiden terpilih Dan Presiden terpilih Dan otomatis adalah Bagaimana Kota Medan Kedepan itu akan menjadi Perhatian juga Oleh Presiden terpilih Apakah program-program Yang sampai Ke bawah Dan tentunya komunikasinya Harus Intens dilakukan juga Dan kami Bersepakat bahwasannya Komunikasi dua arah ini Akan kami sering lakukan Yang terpenting adalah Masyarakat mendapatkan Manfaatnya Ini kayaknya Bang Riku sama Bang Jak Yudin Intens ya Intens ya Cukupnya Sukurnya kami dipertemukan Pertama langsung Klop gitu loh Jadi langsung Kayak bagi tugas Dan Apa ya Langsung bersahabat Bersahabat ya Begini Bang Mungkin Tribunus juga Kita sering Sering dapat Informasi bahwa Di awal pencalonan Sampai ke masa kampanye Itu akrab Bang Oh gitu ya Banyaknya contohnya Bang Bang gitu ya Begitu Dilantik-lantik Ah mulai nampak itu Agak lain Agak lain nanti Wali kotanya ke kiri Di sininya Wali kotanya ke kanan Lah Sudah Seklop apa abang Kemudian membangun Komunikasi dengan Bang Zatyudin Supaya nanti 5 tahun ke depan nih Ini paketan yang nyata nih Bahkan gak 5 tahun mungkin 10 tahun juga bisa Jadi paket yang sama Artinya Saya dari awalnya Pertama ketemu Ya Mungkin Bang Jaki juga Tanya-tanya Riku nih gimana sih Gitu kan Kalau saya memang Modelnya Ingin bersahabat Ini kan ta'aruf nih Kan gitu ya Ta'aruf lah ya Ta'aruf ya Jadi begitu taruh Saya bilang Bang Ya Boleh ya bang Kita ilangkan ego Masing-masing ya bang Kita jumpa di tengah ini Macam acara inilah Jumpa tengah kita Jumpa tengah kita ya bang Kita di tengah-tengah ini Yang penting Untuk masyarakat bang Kita ilangkan ego Masing-masing Cocok kok katanya Abang juga lepas Ininya Jubah ego kita Kita sama-sama Lepas Yang paling penting Kita klop Ayo kita bareng-bareng Ngerjain kota Medan ini Bersama kita buat bangga Apanya Partai tentunya Kita bangga Kota Medan juga Yang kita mau kerja Kita gak cari apa-apa Kita memang betul-betul Fokus untuk mengerjakan Problematika-problematika Kota Medan ini Kedepannya bang Kalau saya bilang Abang sama Bang Zaki Mewakafkan diri Abang dan Bang Zaki Buat ngelayani masyarakat Insyaallah bang Mudah-mudahan Artinya Ya kita yang lahir besar Di Medan ini kan Punya utopia tersendiri Ingin melihat Kota Medan ini Jauh lebih baik Lebih apa ya Lebih aman Lebih nyaman Karena kita tuh Bangga sekali loh Tinggal di kota Medan ini Lagunya aja ada Anak Medan Lagunya udah ada Lagunya udah ada gitu Anak Medan ini Ingin sekali tuh Membuat kontribusi yang besar Untuk Kota Medan kita Yang kita cintain ini Artinya Kita benar-benar lah Harus bisa Ya tadi kalau bahasnya Mewakafkan Insyaallah Mudah-mudahan Apa yang kami niatkan ini Benar-benar bisa Dijabah Allah Mudah-mudahan Jadi tribunas Pertanyaan yang sama Juga saya sampaikan Kepada Bang Zakiuddin Sebenarnya bang Waktu beliau di jumpa tengah ini Saya juga bilang begitu Bang biasanya Kalau mau pencalon ini Cocok-cocok Semuanya bang Saya bilang Udah dilantik nanti Baru ribut ya Baru ribut Jangankan 2 tahun bang Setahun pertama Udah nampak itu Bulan-bulan pertama pun Mulai gini Ya kan gitu ya Tapi ya kita Kita berharap Kemudian Para pemimpin di Kota Medan Ataupun di Sumatera Utara Ini kabupaten kota Punya Tadi bang Melepas ego Pribadi Bersama Untuk kemudian Bersatu Kemudian Ini loh yang harus kita capek Tanpa kemudian Ada iming-iming Secara pribadi Kita harus memberikan Sebuah value ya Di depan masyarakat Ini ada nilai Seorang kepemimpinan itu Harus menunjukkan nilainya Berdua ini harus menunjukkan Bahwasannya Kita kami berdua itu Akan menjadi Saudara Menjadi orang tua Menjadi orang yang dianggap Bisa mendamaikan Banyak problem Atau menyelesaikan banyak problem Nah kami harus menunjukkan value-nya Kalau kami yang ribut Masyarakat kan gak akan punya trust Kepada pemerintahnya Kalian aja gak selesai Kalian aja gak selesai katanya Kayak mana mau kami katanya Nah jadi Kami yang harus Melepaskan egonya Bahwasannya menunjukkan value Bahwasannya Ini loh nilai-nilai yang harus Ditanamkan kepada masyarakat Kita bersahabat dengan baik Kita bekerja sama dengan baik Kita melepaskan ego Kita yang paling penting Kita benar-benar Mau mengerjakan Apa yang harusnya Diberikan kepada masyarakat Itu duluan gitu loh Ya itu tentang nilai tadi lah Benarnya Tentu komunikasi kan akan Semakin intens bang Sampai di masa kampanye nanti Sudahkah ada pembagian tugas Yang kemudian Dibincang-bincangkan Bersama bang Caki Bang Jack Abang Ini kan kalau secara usia kan Abang kayaknya lebih mudah Dibanding bang Jack nih Jauh kan Gimana kemudian Mengimbangi senioritas Kemudian kan Kan harus dua arah nih bang Yang satu senior Tapi gak ngerasa senior Yang satu junior Tapi gak ngerasa minder kan gitu bang Iya tapi saya sampai saat ini ya Betul-betul saling menghargai ya Maksudnya bang Caki juga Saya melihat orang yang Sangat supel dan juga Bisa menghargai walaupun kita lebih muda Dan dia juga memahami Dimana Poin-poin saya Yang menjadi concern saya juga ada Nah tapi beliau saya melihat Kayaknya concern dengan Apa namanya Kesehatan sangat tinggi Nah disitu makanya Kayaknya Nipas nih membagi posinya Bahkan dia bilang sama saya bang Saya mau berkantor katanya bang Di rumah sakit Di rumah sakit Di piring adik Dia bilang Wah ini menarik nih bang Artinya Konsep kita dalam perhatian kepada Pada dunia Kesehatan Itu sangat tinggi Dan berarti kami bisa berfokus ke sana Nah ini kan salah satu Dan itu sudah dibahas ya bang Sudah Soal dia mau berkantor Sudah Dan saya bilang Saya support itu bang Saya support Saya oke gitu ya Artinya Kami gak mencari Kesannya Mencari ego masing-masing Gak kami langsung klop Untuk bicara begitu Dia mau bilang itu oke Oke bang kita cocok disitu Karena kan ada tiga hal yang paling mendasar Yang harus kami selesaikan Pendidikan Kesehatan Ini salah satu yang tadi Tentu Infrastruktur Lapangan pekerjaan Jadi kami akan bicara tentang manusianya dulu nih bang Manusianya Kalau infrastruktur pasti berjalan Tapi manusianya ini penting untuk dibangun Karena begitu kita bicara tentang lapangan pekerjaan Disitu kita bicara tentang kesenjangan sosial yang harus dipersempit Supaya tidak lagi orang-orang harus merasa ada pengangguran dan lain sebagainya Ini kan tiga hal inilah yang harus jadi prioritas utama dulu Baru nanti yang lainnya pasti mengikut keamanan Kebersihan, ketertiban juga Baru infrastruktur yang memang sedang terbangun Tentang masalah yang lain-lain sebagainya Permasalahan-permasalahan kita sekarang juga pasti mengikut serta Tapi yang paling penting adalah Tiga tadi ya bang Tiga tadi kejaminannya harus ada Itu harus Bang Riko kan sudah mulai muter-muter nih Ngider-ngider Belusukan Jumpa sama masyarakat Segala macam Nah tiga poin tadi yang abang bilang Ada pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan Nah untuk tiga ini abang melihat sejauh mana sih Apa sih yang masih butuh kita perbaiki Atau butuh kita tingkatkan dari pemerintahan yang sudah ada ini Nah jadi kalau misalnya kesehatan Beberapa kali saya sampaikan Dan kesehatan, mereka bilang pelayanannya gitu loh Pelayanan kesehatan itu penting gitu Pelayanan ini dalam konteks orangnya Atau fasilitas Termasuk fasilitas dan juga pelayanannya Dan juga jangan sampai ada orang lagi yang ditolak Ya kan Habis itu pelayanannya juga di dalam Bagaimana dokter melayani, perawat melayani itu juga Ternyata kalau misalnya dilayani dengan baik bang Sakit 60% mungkin turun lah 10% gitu Kalau misalnya dilayani dengan bagus Ini menarik kemarin sama bang Jaki itu dia malah nyorotnya begini bang Alatnya canggih oke katanya Dokternya pintar Tapi ngerawat tidak dengan senyuman Rasanya kita harus ajari dia 3 bulan itu untuk belajar senyum Ya itu yang kami bahas sebenarnya Ini yang sejalan sama abang tadi bilang ya Jadi pelayanan itu Yang tadinya sakit 60% ketika kemudian ke rumah sakit Dilayani dengan baik, dengan sapaan, dengan senyuman Tadi mungkin Tapi sebelum masuk parasetamol Panasnya udah turun 10% gitu kira-kira ya Sebenarnya walaupun itu nggak bisa dikalkulasi kan Tapi kan sebuah pelayanan ini kita bisa mencontoh ya Maksudnya di luar negeri kenapa sih orang itu Mau berbondong-bondong luar negeri Ternyata memang satu pelayanannya itu komprehensif semuanya Terus kepastian dokternya juga jelas Ini penyakit kamu begini 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 dijelaskan dengan baik Perawatnya juga bagus membantunya Sesederhana ini sebenarnya Nah ini kita butuhkan mengembalikan trustnya Rumah sakit kita bahasanya dokter-dokter kita juga mumpuni Dokter-dokter kita pintar Tapi tinggal kita mendorong bagaimana skala pelayanannya Dan juga mempromosikan dokternya Dokter-dokter ini yang bagus-bagus harus kita promosikan Bang Supaya orang tahu ada dokter jantung hebat di Medan Ada dokter kanker hebat di Medan Nah ini harus kita promosikan Rasanya tribuners hari ini banyak sekali Bang Riko Masyarakat Sumatera Utara Dan masyarakat Aceh yang kemudian berobat itu ke Pineng Iya, iya, iya Betul Dan angkanya gede sekali Bang Gede sekali Bang Saya diskusi banyak sama teman-teman Malaysian Health Tourism Mereka punya Malaysian Health Tourism Jadi Tadi yang abang bilang ada kepastian itu Bang Kepastian diagnosis Kepastian berjumpa dengan dokter Jadi disana tuh kalau dia sudah paket Bang Mata sakit Terus ke Pineng Sekian biayanya Sekian hari Ini jadwalnya Selesai Tidak perlu balik-balik lagi Bang Iya, betul Kalau tempat kita tuh kadang-kadang Bang Tiga kalilah suruh balik lagi Sebenarnya ya Kita harus coba berkomunikasi dengan dokter-dokter kita Saya yakin dokter-dokter kita bagus Bang Saya yakin itu Tinggal bagaimana cara mengelolanya Kita butuh tahu bagaimana cara mengelolanya Dan kita harus pairing juga Kita harus jujur juga bahwasannya apa kekurangan kita sekarang Supaya kita perbaikin Kita harus kejar perbaikan tersebut Karena kalau misalnya dibilang Di Pineng lebih murah katanya Ya mungkin bisa jadi murah Tapi begitu nge-spend Mereka jalan-jalannya Hotelnya Selain berobat tuh ada Ada turismnya ya Ada turismnya Dan mereka Saya rasa mereka juga udah mengonsep itu gitu Mereka udah bisa berkeliling Sehari pemeriksaan Hari kedua ketiga mungkin jalan-jalan Iya karena kadang-kadang di rumah sakit sana bilang gini Yaudah Hari ini kamu MRI Besok kamu Apa namanya Saya periksa Yuk jalan-jalan dululah katanya Ini kode juga Rasanya itu juga udah obat ya Yuk jalan-jalan dulu katanya Wah ini Berarti kan dia spend money juga Bukan hanya perawatannya yang dia bayar Dia ke hotel mungkin makan disana Sedangkan kita di Medan Sebenarnya kan gak perlu Nginap dimana-mana Kalau misalnya di Medan itu punya Standar pelayanan Standar pelayanan yang tertinggi Kita harus kembalikan ke sana Saya Kami akan fokus untuk mengembalikan kepercayaan orang Untuk bisa Berobat di kota Medan Ini Kalau ngebahasnya sama Bang Riko sama Bang Zakin Ini ngeri-ngerisnya bagi tenaga kesehatan sebenarnya Sebenarnya malah gak ngeri-ngeris Bang Enggak ya bang Ya Enggak dong Karena kan malah sebenarnya Tentu Nanti tadi ada apresiasi Reward Ya Enggak Karena kita sayang Makanya kita harus perbaiki Kan saya sampaikan Kami percaya Buasanya dokter-dokter Kota Medan ini Punya kualitas Punya kualitas Cuman kita harus mengecek Bagaimana cara mengejar Ketertinggalan kita di Yang lain Malah bukan ngeri-ngeri sedap Malah Kita ingin bersahabat Kita bersama-sama Yuk kita selesaikan permasalahan ini Kita cari solusinya Rasanya kita bisa belajar dari sana Iya kita lihat Apa yang kurang sebenarnya Apa yang kurang Ayo kita kejar Promosinya kah Atau mungkin ada Sistem reviewnya kah Gitu Karena kalau di luar negeri itu Dokter tuh udah review semuanya Oh udah reviewnya Ini Bintang delapan Eh bintang empat Bintang empat setengah Segala macem Ada reviewnya Karena orang senang Untuk melihat itu Orang cuma lihat review Sama komentar nanti banget Iya Oh dokternya asik nih Dokternya ini gitu kan Rasa-rasanya kita kayak Mau beli makanan tuh Udah Udah percaya dulu pada Ada reviewnya Testimoni apa Review dari orang yang Kemudian menggunakan jasa kan gitu ya Iya Lalu ada Pendidikan bah Nih Kayak mana abang melihat Sejauh ini pendidikan di Kota Medan nih Ya Jadi Kami juga sepakat ya Sama Bang Jaki Yaitu Kami harus Secara kualitas sekolah Tidak boleh dibedakan Ya Sekolah negeri Maupun sekolah swasta Harus punya tingkatan Kualitas yang sama Guru-gurunya juga harus kita Upgrade juga Pendidikan Kenapa Bang Apalagi tadi Abang negeri ya Bang SD Saya SMP 1 SMP 1 negeri SMA 2 Negeri Rasanya kan tau betul Anak negeri yang kemudian Di masa SMP dan di masa SMA itu kan Iya Tapi saya rasa Sebenernya kita bisa ya Mengupgrade sekarang Dimana teknologi sekarang juga Mulai canggih ya Apa kita bisa belajar Dengan cepat juga Dan Kami melihat Jangan sampai guru-guru juga Ketinggalan juga Karena Karena anak murid Sekarang kadang-kadang Browsing kecepatan juga Bang Jadi lebih cepat Murid dibanding guru gitu ya Jangan nanti dia belajar hari ini Yuk kita belajar tentang tumbuhan ini ya Saya bilang gitu ya Guru bilang Tentang ini Oh Bu salah Bu Sorry Bu Saya udah cek di Google Beda Bu katanya Kalau misalnya kejadian ini Udah bahaya Bang Nah ini kita harus cepat juga Untuk mengadaptif ya Dalam Metode Pembelajaran Jangan macam ya Bang Tapi faktanya tribunals Memang hari ini Di setiap PPDB itu Bang Beberapa sekolah negeri itu Minim Peminat Bang Jadi Agak kalah saing dengan Sekolah-sekolah swasta Yang hari ini sudah Sudah mulai Mulai kan Oh iya ramai sekali Bang Yang peminatnya Ya Artinya gini Sebenarnya sih Kalau kami Negeri ini kan Untuk seluruh masyarakat Ya Kami harus memastikan juga Tidak ada ketimpangan juga Jumlah SD juga Dengan SMP Yang dimana Kami harus pastikan ini Sekolah yang negeri Mungkin Ya bisa masuk ke SMP negerinya juga Ya walaupun Ada hak ya Masyarakat untuk memilihkan gitu Tapi Kita harus menyediakan Fasilitasnya Dimana Ini adalah jaminan Pendidikan Yang dipastikan oleh pemerintah Artinya apa Kita betul-betul melindungi Masyarakatnya Ada tanggung jawab Betul Bahwasannya ini yang kami siapkan Dan kualitasnya kami siapkan Nah jangan juga kita bikin SMP negeri Atau SD negerinya Ya asal-asalan juga Kan gak boleh Kita harus betul-betul Pendidikannya juga yang Rasanya juga tidak Semua masyarakat Mampu mengakses swasta Iya bang Nah inilah yang harus kami bantu Perhatiannya kepada pendidikan Dan kita mengadaptasi Apa yang dimiliki Kurikulum Di kita Tapi kita juga harus Mengupgrade juga Kemampuan Para guru kita Tapi rasanya Bisa lah Soalnya kan kita juga Punya banyak Universitas yang kemudian Menghasilkan calon-calon guru Ya ya pasti lah Dan juga kan pendidikan sekarang Kami ya Di pikiran kami ya Itu Belajar itu juga Tidak hanya di sekolah Tapi salah satunya di rumah Nah kami akan Memberikan sebuah pemahaman juga Kepada keluarga-keluarga Bahwasannya Pendidikan di rumah itu juga penting Ini salah satu yang bisa Menjadikan modal mereka Agar nanti mereka tuh Mulai jauh dari Permasalahan-permasalahan Kenakalan-kenakalan Permaja Di sekolah memang belajar bang Tapi di rumah Butuh sekali kasih sayang orang tua Dan juga lindungan dari orang tuanya Kedekatan dengan orang tua ini penting bang Karena Ini yang menjadi modal mereka Apabila mereka itu Mulai nanti masuk ke ruang-ruang Yang lebih terluar Mereka akan berpikir berapa kali Untuk melakukan kejahatan Nah inilah yang harus disiapkan Program-program kami kepada Program-program parenting terutama Nah ini Kesannya tersananya kok parenting Apa perlu Setiap orang tua kan pasti bisa merawat anak Enggak semua Kadang-kadang Waktu Orang tua banyak di luar Bekerja dan lain sebagainya Lupa bahwasannya Kedekatan dengan anak ini penting Betul Nah ini yang harus kami siapkan juga Salah satunya yaitu Pendidikan Apa namanya Non formal Non formalnya Dan juga pendidikan agamanya bang Ini penting Agar nanti lengkap lah dia Keluarga ada Agama ada Formal Nah yang terakhir bang Lapangan pekerjaan Siap Tadi rasa-rasanya menarik juga Ketika abang pernah kemudian bergelut Di organisasi sayap tadi UMKM ada disitu kan bang ya Betul bang Lah konsep apa nih yang mungkin kemudian Nanti untuk kita Bangun di Kota Medan Beberapa temen dari luar Di kawasan kesawan itu kan udah bagus tuh bang Sekarang Mereka tanya kok Nggak boleh ada pedagang-pedagang disini kayak di Braga Tadi Lah konsep apa sendiri yang mungkin Abang dan bang Zaki kemudian siapkan untuk Lapangan pekerjaan konteksnya tadi Baik bang Kan lapangan pekerjaan ya bang Tapi kita harus bicara pekerjaan yang formal dulu ya Mungkin mengejar UMK lah Kita bahasanya yang itu dulu Yaitu kita harus pastikan dulu Perusahaan-perusahaan tadi Memberikan syaratnya seperti apa Banyak syarat-syaratnya bang Kadang-kadang syaratnya juga Makin lama makin sulit juga Nah ini kan kita harus lihat Apakah perlu dilenturkan Atau memang Kita tanya ke perusahaan Jangan-jangan memang mereka butuh itu Karena mungkin Teknisnya adalah profesional ya Ya kalau memang kebutuhannya adalah Syarat-syarat tertentu memang Bahasa kah Atau teknis kah Apa segala macam Kita akan siapkan juga lembaga-lembaga rumah-rumah siap kerja Ataupun tempat-tempat pelatihan sertifikasi tambahan Agar nanti Calon-calon pekerja itu Kita tempatkan ini sementara Kita berikan sertifikasinya Baru kita bantu untuk masuk kembalikan Tempat pekerjaan yang mereka mau Tapi nanti Sebelum Ini kan mencari kerjaan ini susah nih bang Dimana nyarinya Kadang-kadang berhenti sana berhenti sini Nah kami akan nanti tempatkan Pendataan melalui kelurahan Untuk mengecek Dimana ada Lawangan pekerjaan di kelurahan tersebut Nah itu kami akan data Kami akan tempatkan itu di kelurahan-kelurahan kami Untuk ada lawangan pekerjaan Lawangan pekerjaan Dari tingkat kelurahan aja dulu bang Jadi orang dari tingkat kelurahan akan mengecek Mungkin ada restoran Mungkin ada tempat produksi Ada dimanapun Di daerah-daerah situ yang berlawangan pekerjaan Itu kami data Berikan kelurahan itu menjadi ruang Yang inklusif bagi masyarakat Dan mereka bisa mengecek Mereka bisa akses di situ ya bang ya Apalagi kalau dibuat dalam sebuah sistem Tadi website Tadi sosial medianya Pemko Jadi bisa dibuat di situ Walaupun bisa saja Lawangan job fair besar kita bisa lakukan Tapi kan ini kan pendataan Baik kelurahan Kelurahan Rasanya Ya Apa ya bang ya Bisa Karena Kelurahan yang tahu betul Iya dan Dan ini kan Usaha apa yang ada di wilayahnya Dan ini membuat kenyamanan Antara masyarakat Bahwasanya Kita turut serta dalam mencarikan pekerjaan Untuk mereka Nah ini kan harus kita ciptakan keadilan Antara calon pekerja Dan pemberi pekerjanya juga Agar ada win-win Antara mereka ya Tapi kalau memang ternyata lapangan pekerjaan bang Waduh memang ternyata penuh Apa yang kita lakukan bang Kita dorong industri kecil terbangun bang Industri kecil apakah pembuatan baju Sepatu Terus kita talentanya ini ada bang Tapi mungkin apakah modelnya masih Kurang modern Kita adaptasi yang modern Baru ada investasi kita masukkan ke sana Nah ini yang kita bisa masukkan Kepada industri-industri kecil Yang akan kita terbangun Karena satu industri mungkin Ada lima pekerja Ada tujuh pekerja Nah ini Sebelum mungkin dia mendapat pekerjaan Mungkin kita bisa lempar ke sana Kita dorong untuk mereka masuk ke sana Nah kalau misalnya industri-industrinya Terbangun lima sampai sepuluh bang Udah tujuh puluh Sampai lapan puluh pekerja Mungkin yang dibutuhkan Nah ini ternyata Bisa menghasilkan Lowongan pekerjaan yang baik Misalnya Tapi kalau pun belum ada Misalnya Kita dorong lagi UMKM bang Oke Nah UMKM Ini makanya Saya sering kalau misalnya tanya tentang UMKM Mungkin nggak Terlaku UMKM Seperti Perdagang bakso Esteller Dan lain sebagainya Seratus ribu sampai dua ratus ribu aja Untung sehari Bisa lah pak Pasti bisa Mereka pun bilang bisa Kalau kali tiga puluh 6 juta bang Kalau dua ratus ribu satu hari untuk Dibandingkan UMK Rasanya lebih besar Kita cuma punya 3,7 kan Tapi kita nggak minta Mereka pindah Menjadi Pelaku UMKM Mungkin di dalam keluarga tersebut Bisa kita combine Supaya income-nya Menambah Ada yang sudah bekerja secara formal Misalnya ya Ada yang tambahan Ada yang kemudian UMKM bisa menjadi pola tambahan Pola tambahan Kenapa bang Zaman sekarang susah bang Kehidupan kita Butuh tambahan-tambahan Ada cicilan sepeda motor Ada cicilan rumahnya Anaknya mungkin Ada yang masuk SD Masuk SMP Baju baru semuanya Tasnya baru Dan lain sebagainya Ada cicilan-cicilan Tambahan lain Nah ini saat kami pikir Butuh sekali tambahan Yang setidaknya bisa meningkatkan Kualitas kehidupan mereka Itu adalah pola-pola berusaha Dan kami yakin bahwasannya Sekarang pola berusaha ini Makin lama semakin baik Apalagi kemarin kita Ngelewatin pasca covid itu Orang makin lama Makin berusaha Makin baik ya sebenarnya Tinggal kita memberikan bantuan Yaitu apa Apakah akses permodalan Pelatihan-pelatihan Cara menggunakannya Karena Menggunakan e-commerce Mereka harus kita latih Menggunakan Whatsapp bisnisnya Apakah itu belajar Instagram Facebooknya Atau menggunakan misalnya E-commerce-e-commerce lainnya Hub-hubnya itu Harus kita bantu Untuk melatihkan Lalu keujungnya Tentang legalitas misalnya Perizinan mereka NIB, PRT Kan itu sebenarnya gratisnya Harus kita bantu juga Untuk masyarakat Supaya mereka bisa mendapatkan Akses permodalan nanti Kedepannya Nah inilah cara-cara kita Untuk membantu mereka Perhatiannya Supaya bisa mengupscale UMKM tadi Dan UMKM tadi juga Bang Kita bisa dorong Pembuatan keripik Dan lain sebagainya Tapi kan pasti mereka Katanya Kami jualan dimana Masarnya dimana Dimana gitu kan Kami ada Sebuah metode nantinya Kelurahan juga Mendata Dimana ada restoran Di kelurahan tersebut Kami akan bantu Untuk drop Ke titik-titik tersebut Pada restoran Dan kita akan bantu Untuk bicara kepada Restoran-restoran itu Tidaknya Titik jual Ini produk-produk UMKM Di kelurahan sini Nah ini yang akan menarik Untuk saling membantu Jadi kita Kita untuk kita Saling membantu Kita Ini salah satunya Untuk meningkatkan Kualitas Daya Hidupan kita Nanti ke depan Tribun harus menarik Perbincangan dengan Bang Riko Saya ingatkan Untuk terus mengambil informasi Lewat dua platform kami Ada harian Tribun Medan yang terbit Setiap hari Lalu ada Tribunmedan.com Yang detik-perdetik Memberi informasi terkini Terkait Peristiwa Maupun Isu yang sedang berkembang Di masyarakat Bang Riko 27 Nanti Masyarakat Kota Medan tentu Akan menentukan Siapa Pemimpin yang mereka pilih Betul Tapi menjelang 27 itu Akan ada Kampanye Akan ada Debat Akan ada APK Leperaga kampanye Yang kemudian Nanti Mengisyaratkan Bahwa Mengajak memilih Pasangan calon ini Medan ini kan Mungkin Ada yang bilang Begini Bang Pilgub Sumatera Utara itu Tidak Lebih keras Dibanding Pilwako Medan Jadi Medan ini Arena tempur yang Menasional Nah Ada gak komitmen Abang dan Bang Zaki Untuk kemudian Menjaga Oke kita berkompetisi Tapi kita kemudian Berpolitik secara santun Kemudian Tidak kemudian Menggunakan Isu Sarah Dan menyerang Bagaimana kemudian Abang dan Bang Zaki Kemudian Makanya saya bilang Ini kan anak-anak yang terbaik Yang Bangsa kita miliki Insyaallah Dan kedua itu Sahabat kami juga Sahabat dalam Dunia politik Dan juga Apa namanya Di lingkungan Kota Medan Artinya Kita ini bersahabat Apa lah yang kita cari Kalau harus bisa Bermusuhan Dengan yang lainnya Saya rasa kita tinggal Memberikan sebuah Gagasan-gagasan Yang insyaallah Mudah-mudahan bisa diterima Untuk masyarakat Kami berkomitmen Untuk menjaga Sebuah nama baik Apa namanya Rekan-rekan kita ini Paslon-paslon lain Dan kami juga berharap Kami kita saling menjaga Kita Adu ide Adu gagasan Adu ide Adu gagasan Bahasanya Insyaallah Ya Masyarakat bisa melihat Mungkin ini yang cocok Buat kami Ini yang mungkin Kami rasa dekat Dengan kami Gitu ya Ya Kita gak bisa Berbohong Bahwasannya Gestur Maupun Apa namanya Komunikasi Kepada masyarakat itu Itulah yang Nanti akan mereka Trial Mereka pasti bisa saja Mereka tiga-tiganya Bisa saja tiga-tiganya Itu bertemu Apa Pak Masyarakat itu bertemu Dengan tiga-tiga pasien Tiga-tiganya Mereka tinggal menilai Oh si ini begini Si ini begini Si ini begini Mereka lah tinggal Menilai untuk itu Nah tapi Kembali lagi tadi Komitmen kami adalah Tentang menjaga persahabatan Yang ada di kota Medan ini Kota Medan ini Persahabatan Yang layaknya Saudara bang Ya kami kita akan jaga inilah Ya kita gak mau Gontok-gontokan tentang hal Hal-hal yang sebenarnya Malah merusak Apa namanya Sendi-sendi Persahabatan kita Untuk apalah Jadi Kita sepakat bahwa Yang kita Jual adalah gagasan Dan ide di sana Harus bang Harus itu ya bang Bang kemudian Jumlah pemilih kita Lumayan bang Dan rasa-rasanya Pemilih Muda Kategori Pemilih pemula Atau yang baru Kali kedua nih Kemarin Sudah ikut Pilek Di pres Nah kali ini Pemilih Memilih kedua mereka Untuk pilkada Apa harapan abang Kepada kawan-kawan muda Yang baru Menjadi pemilih ini Agar kemudian Memilih orang yang sesuai Agar nanti 5 tahun ke depan Mereka gak Menyesal tuh Atau Mereka tidak golput deh Minimal Nah itu yang sebenarnya Yang lebih penting Jangan golput Nah ya Pilihannya ini adalah Kontribusi kita terhadap negara Terhadap kita sendiri juga Nah kita Marilah Kita bersama-sama Kita membuka diri Bahwasannya ini ada pilihan Yang di Secara Legal Dipertontonkan Diperlihatkan oleh negara Ini yang Yang bisa kalian pilih Pilih lah Salah satu dari Yang tiga ini Nah ini Tinggal diberikan opsi Dengan mereka Saya rasa Tapi kami Mendorong ya Maksudnya dalam kampanye kami ke depan Kami akan mendorong juga Bersama-sama ya Tentu paslon lain Kami harapkan juga Bisa mendorong ini Ya Agar masyarakat Bisa tidak golput Tentunya bisa meningkatkan Partisipasi masyarakat Artinya apa Yang dipilih ini Benar-benar Secara Kuantitasnya itu Melebihi dari yang Sebelum-sebelumnya juga Supaya lebih Sebelumnya Lebih meningkat Tingkat partisipasi Tapi kami yakin Mudah-mudahan tahun ini Tingkat partisipasinya Meningkat Meningkat Nah kemudian Barco Mungkin Sebelum kita tutup Jumpa tengah hari ini Ada pesan yang ingin Abang sampaikan Kepada Teman-teman Khususnya Teman-teman yang hari ini Berada di barisan Bang Riko Kemudian Menatap untuk Masa kampanye ke depan Dan harapan mungkin Kepada Masyarakat Kota Medan Bang Silahkan Bang Baik Kepada rekan-rekan semuanya Tribuners Dan juga Tim Kita menuju Tanggal 27 November Insya Allah Ini adalah Pesta Demokrasi Kota Medan Mari kita jaga Saling menjaga Paslon Mari menjaga Saling menjaga Marwah Dan juga Ini Kota Medan Kota yang bersahabat Kita tidak perlu Gontok-gontokan Tapi yang paling penting Berikan gagasan Ide Yang terbaik Untuk Kota Medan Pilihlah dengan cerdas Dan juga Kepada Calon pemilih Mari Ikut terserta Dalam pilkada Kota Medan Kali ini Dan jangan golput Itu aja Terima kasih Baik Tribuners Demikian Jumpa Tengah Edisi spesial kita Dengan Calon wali kota Medan Bang Riko Waas Di studio 1 Tribun Medan Kita akan bertemu lagi Dalam jumpa tengah lainnya Dengan tamu spesial lainnya Bang Riko Terima kasih Sudah di studio Tribun Medan Mudah-mudahan lancar Semuanya Masang kepanjang aman Dan hasil yang diharapkan Oleh Bang Riko Dan teman-teman Bisa sesuai nantinya Sekali lagi Terima kasih Tribuner sudah menyimak Tayangan Jumpa Tengah Edisi hari ini Kita jumpa di edisi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Horas